Shalom! Masih ada suka cita? Jangan mau kalah sama anak sekolah minggu. Tadi jawabannya panjang banget dan semangat banget. Masa kita yang udah di atas anak sekolah minggu jawabannya kecil banget suaranya. Mungkin mereka sudah mulai ragu dengan Tuhannya ya Mbak Asmirandah, sehingga mereka kecil sekali jawabannya. Nah, mari kita bantah bagaimana argumen dari artis Asmirandah ini yang memutuskan untuk masuk Kristen. Apa saja alasannya? Mari kita dengar kesaksiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah ya. Senang sekali rasanya kami masih bisa menjumpai kalian melalui kesaksian-kesaksian dari mu'alaf dan murtadinnya yang pastinya sangat menarik untuk kita simak dan untuk kita komentari bersama-sama. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana cerita dari seorang murtadin yang pastinya tidak asing lagi bagi kalian semua. Siapa lagi kalau bukan artis Asmirandah ini. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini pasti bukan kebetulan, tapi ini pasti maunya Tuhan. Dan kalau disuruh bersaksi, sebenarnya saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian dari saudara yang sudah pernah dengar kesaksian saya, atau mungkin belum ada yang pernah dengar. Atau juga ada yang sudah banyak tahu tentang cerita saya sama suami saya. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakannya bahwa semuanya kehendak Tuhan. Benar sekali, itu memang maunya Tuhan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 156 ya sahabat official. Dimana Allah bersumpah kepada orang-orang beriman bahwa dia akan menguji mereka dengan beberapa jenis tawaan seperti rasa takut dari musuh, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan kekurangan buah-buahan. Tapi Allah juga memberi akal sehat. Orang itu paham dengan ayat ini, maka dia tidak akan murtad bahwa mendapat pasangan Kristen itu adalah ujian. Jadi, bagaimana ujian itu? Apakah dia akan memiliki kekafiran atau tetap berada di dalam awan Islam? Mari kita simak semuanya ya alasan-alasannya kenapa dia sampai memutuskan untuk murtad. Biarkan saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang sudah banyak tahu kalau sayangnya adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan, saya terlalu yakin bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapi masalah itu di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain atau mungkin karena suami saya atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan sampai detik ini saya tidak kecewa kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa dia sebenarnya. Dan yang saya yakin, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan, saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya, tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya. Walaupun begitu banyak orang yang mengutuki saya di luar sana, tapi saya terlalu yakin, saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur, karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah sahabat ofisial, sebenarnya kami tidak perlu kepo dengan mereka, mau murtad atau mau meninggalkan Islam. Hanya saja, setiap murtadin yang murtad dari Islam karena pasangan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, sampai dengan ayat 156, sebenarnya itu merupakan ujian bagi setiap muslim, tetapi mereka semua mengatakan bahwa Yesus yang memilih mereka. Karena bertemu Tuhan lah, karena melihat Tuhan lah, bahkan ada yang berkesaksian bicara dengan Tuhan, bahkan ada yang tidur bersama Tuhan, dan lain sebagainya. Astagfirullah. Semua alasan inilah yang dipakai oleh para murtadin, dan hampir alasan-alasan mereka itu seragam ya. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk menutupi alasan sebenarnya, bahwa dia itu murtad karena takut kehilangan orang yang dicintainya. Dan Islam tidak akan pernah bersedih, karena ketika ada satu orang murtad, maka akan berbondong-bondong orang yang masuk Islam dengan istilah, mati satu, tumbuh seribu. Asyhadi Allah Ilaha Illallah Wa ashhadi Anna Muhammadan Rasulullah Nah sahabat ofisial, para murtadin khususnya publik figur, pastinya mereka juga akan berpikir dan menyesal, tetapi karena mereka terikat pada dunia yang mereka lalui, pada dunia yang mereka geluti, sehingga pada akhirnya mereka pun mati dalam kekafiran. Nah, Osubillah. Nah sahabat ofisial, jangan sampai kita menjadi murtad hanya karena orientasi dunia ya, karena para misionalis dan murtadin gencar sekali ingin mengkristankan Indonesia. Tapi yang mereka lawan justru Allah SWT. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad Terima kasih telah menonton!